Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selesai dan tetap semangat dalam beraktifitas bersama dengan Kelungan Ketercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep es kopior dari Degan Asli, dan disini sirup gulanya saya membuat sendiri ya, jadi tidak pakai yang instant dan kalau teman-teman penasaran seperti apa cara membuatnya step-stepnya bagaimana, langsung aja kita simak videonya, jangan di skip, selamat menonton Bunda-bunda, dalam membuat es kopior disini kita buat sirup gulanya terlebih dahulu ya ini saya ada 10 sendok makan gula pasir dan ditambah 300 ml air ini kita masak, kita rebus sampai gulanya larut dan airnya mendidih ya, bunda-bunda nah, ini udah katang ya, bunda-bunda airnya sudah mendidih maksudnya dan sekarang kita matikan kompor setelah itu kita tunggu hingga dingin baru nanti kita tambahkan frambosen dan juga kewarna makanan nah, kalau dia sudah kalau air rebusan gulanya ini sudah dingin ya, bunda-bunda sekarang kita masukkan frambosen secukupnya ya sekitar 1 sendok teh 1,5 sendok teh ya aromanya langsung semerbak harum banget bunda-bunda setelah itu kita tambahkan pewarna makanan warna merah tua ya jangan banyak-banyak beberapa tetes saja nah, kayak gini jadi bagi bunda-bunda yang apa namanya mau bikin sirup gula dengan cara simple, mudah seperti ini aja udah cukup oke habis ini kita akan masukkan air kelapa ya ini saya sudah ada air kelapa muda ya bunda-bunda kita masukkan sekalian kalau udah masuk semua warnanya cantik banget ya kita tambahkan juga kelapa muda atau degan ya ini ini kita pakai kelapa asli bunda-bunda ya yang sudah saya serut seperti ini kita masukkan ke dalamnya jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya udah jadi nih es kopiornya benar-benar simple mantap enak banget untuk menemani hari-hari kita menyegarkan hati dan pikiran ya nah seperti ini tinggal kita adu selamat mencoba ya es kopior muda ala mamika channel selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya